Intro Ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Japas Channel Channelnya masih seputar dunia bonsai kelapa Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua di rumah Sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun Sehingga tetap semangat Berkreasi, berkarya di dunia bonsai kelapa Nah bertepatan dengan momen lebaran ini Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri Bagi teman-teman yang merayakan Mohon maaf lahir dan batin Nah kali ini saya ingin sharing Ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya Tentang nutrisi dan pesticida alami Yang terbuat dari limbah bumbu dapur Nah seringnya tentang bagaimana Menjaga daun dan pelepah bonsai kelapa kita Bersih dan bebas hama ya Walaupun sebelumnya Bonsai kelapa kita diserang hama Baik itu kutu putih maupun semut Nah bagaimana kelanjutan sharingnya? Seperti biasa Sebelum lanjut ke video Ini nama channel saya Tombol subscribe, lonceng silahkan diaktifkan Sehingga kita bisa saling berbagi informasi Seputar dunia bonsai kelapa Oke lanjut ke video selengkapnya Nah di video saya sebelumnya Saya sudah berbagi pengalaman Bagaimana cara membuat pesticida yang alami ya Yang seperti ini Ataupun yang dari rendaman air tembakau Jadi jika teman-teman belum sempat melihatnya Silahkan di cek kalau ada waktu Proses pembuatannya Nah kembali ke topik Tentu setelah kita semprot dengan Pesticida alami ini Kutu putih Dan semutnya Mungkin mati ya Tapi bekasnya masih ada teman-teman Nah bagaimana Cara membersihkan bekas-bekas Dari hama itu Nanti akan saya praktekkan ya Ataupun teman-teman di rumah Ingin melakukan tindakan Antisipasi atau preventif Biar koleksi Bonsai kelapanya Aman-aman saja Tidak terserang Hama Baik itu kutu putih maupun semut Bisa Melakukan cara ini ya Yang perlu teman-teman siapkan Hanya sikat gigi Ataupun bisa gunakan kuas Asalkan bulu-bulunya halus ya Bulu-bulu ini halus Sehingga tidak Melukai daun dan pelepahnya Jadi Kelanjutannya adalah Menggunakan Pestisida alami ini Dan Sikat gigi Jadi tinggal di Bersihkan seperti ini Ini sebenarnya bisa menggunakan Air biasa Disemprot Akan tetapi Hasilnya kurang maksimal Teman-teman Karena Mungkin saja Hamanya bisa balik lagi Sedangkan kalau menggunakan Cairan ini Otomatis ada Sisa atau Residu yang ditinggalkan Jadi Kutu dan Hama Yang lain Ogah balik ya Karena Sudah ada Pestisidanya Seperti yang kita ketahui bersama Teman-teman Bawang Putih maupun Bawang merah itu Banyak manfaatnya Buat Tanaman ya Itu sudah sempat saya bahas Sebelumnya Bagus buat Pertumbuhan akar Banyak mengandung nutrisi Jadi ini aman Jadi terlihat Daunnya Makin hijau ya Setelah Dilakukan perawatan Jadi ini Tidak Tidak ketika basah saja Dia terlihat bersih Tetapi setelah Kering Juga akan terlihat Hijau Jadi seperti ini Tindakan Pembersihan Lanjutan Untuk bonsai kelapa kita Yang terserang Hama Yang Sudah kita semprot Sebelumnya ya Jadi Setelah disemprot Tentu saja Tidak bersih langsung Masih ada Bekas-bekas Hamanya Jadi ini adalah Pembersihan Lebih Mendetail Ataupun Bisa digunakan Sebagai Tindakan Pencegahan Sebelum Hama itu Datang Nah jadi Sebelumnya Kembali ke Topik terdahulu Kalau teman-teman Bikin Pestisida Ini tentu saja Ada campuran ya Campuran Sedikit Sabun Cuci piring Cair Kan tetapi Proses pembersihan ini Atau Proses perawatan ini Cukup Air Dari Rendaman kulit bawang Saja Tanpa Campuran Sabun Pencuci piring Ini perlu sedikit Kesabaran Teman-teman Karena ini Ada beberapa Bagian Kelepah Yang masih muda Ini rentan Patah Jadi harus hati-hati Untuk mendapatkan Hasil yang Maksimal ya Karena Hobi bonsai Kelapa itu sendiri Ataupun Bonsai pada umumnya Itu adalah Menguji Kesabaran Nah seperti inilah Kira-kira Cara yang bisa Kita lakukan Untuk menjaga Daun Dan Pelepah Bonsai Kelapa kita Tetap Indah Dan Sehat Baik itu Setelah Diserang Hama Ataupun Tindakan Preventif Yang bisa Kita lakukan Sebelum Hama Itu Menyerang Bisa Menggunakan Pestisida Alami Dari Dari Daun Bawang Ini Ataupun Yang Sempat Saya Sampaikan Di awal Menggunakan Rendaman Air Tembakau Nah Kira-kira Seperti itu Seringnya Terima kasih Sudah Mengikuti Selamat Mencoba Tetap Semangat Berkreasi Teman-teman Terima 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 kasih.